Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi jeng sama si tukang mekanik kali ini akan apa kesampian yang ngomong tanyahu orang soktuskan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tukang mekanik di video sebelumnya ya saya pernah berikan informasi bahwa di turbo yang engine kita rakit itu adalah engine adalah turbo servis jadi turbo servis itu yang saya pernah sampaikan 95% seperti yang seperti kondisi baru nah ini saya hari ini akan menunjukkan dimana dan bagaimana proses pen servisan turbo jadi turbo itu itu apa akan saya kasih informasi sedikit turbo itu singkatan teman-teman kalau teman-teman belum tahu turbo itu singkatan dari turbin bos artinya eh udara yang dihembuskan oleh turbin dan ditemukan oleh seorang insinyur-insinyur dari Swiss tahun 1905 namanya Alfred Buci jadi turbo itu fungsinya untuk menambah daya menambah volume udara yang masuk ke ruang bakar ya memanfaatkan gas buang jadi turbo itu fungsinya untuk menambah daya atau power pada suatu engine dengan menambah jumlah volume semua udara ke dalam ruang bakar dan memang engine itu ada tiga model ya dari pertama model natural aspirated artinya engine tanpa turbo jadi udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu disebabkan oleh perbedaan pressure atau perbedaan tekanan udara luar dan di dalam ruang bakar atau akibat gaya vakum dari pergerakan turunnya piston dari titik mati atas ke bawah itu akan terjadi vakum sehingga menghisap udara dari luar kemudian berkembang menggunakan turbo dengan menggunakan turbo tenaga engine semakin besar karena turbo ini sistemnya memanfaatkan gas buang dari eksos untuk memutar turbin dan turbin itu karena satu sub dengan impeller impeller akan berputar dan akan menghembuskan menghembuskan udara luar ke dalam ruang bakar sehingga jumlah volume udara ke dalam ruang bakar semakin tinggi kemudian piul juga akan disuplai disesuaikan dengan udara yang masuk sehingga engine memiliki tenaga yang lebih kemudian yang model ketiga engine menggunakan turbo dan after cooler jadi perkembangannya turbo itu menyuplai udara ke dalam ruang bakar tetapi masih ada kekurangan karena karakter udara yang masuk itu sangat panas walaupun ada tambahan udara tapi volumenya kurang padat sehingga ditambahkan dengan sistem after cooler yang berfungsi untuk menurunkan temperatur udara yang masuk ke ruang bakar dari turbo tadi diturunkan temperaturnya supaya volumenya lebih padat artinya volume lebih padat dan volume lebih banyak kemudian fuel yang disuplai juga akan disesuaikan dengan volume udara dan tenaga engine akan semakin besar karena peran turbo yang sangat vital dalam sebuah engine apabila terjadi kerusakan pastinya akan membuat kerugian nah disini kita memberikan solusi ya kita bisa melakukan kita bisa melakukan servis turbo eh dari segala merek segala merek turbo untuk alat berat atau kendaraan ringan bisa kita servis disini nanti anda bisa hubungi di deskripsi akan saya tulis untuk kontak personnya nah ini pasien pasien ya tuh tuh pasien pasien turbonya nah ini adalah kotak sunblast ya sunblast itu fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran pada turbo yang nah jadi turbo itu kalau bentuknya yang buruk-buruk ini teman-teman nah itu bisa di makeover layaknya benda baru nah ini contohnya ini contohnya ini kayak mukanya ini nah nah itu nanti bisa berubah teman-teman dengan kekuatan pasir sunblasting artinya sun itu pasir kita bisa tunjukkan sebentar ini nanti adegan ini akan diperagakan oleh Bapak Aziz nah ini yang gagah nih ini cara membersihkan ya membersihkan husing-husing turbo menggunakan sunblasting jadi yang di video kemarin itu bukan omong kosong jadi memang bener turbo itu kita servis bukan barang baru baru kita ngomong kalau itu servisan sekilas sudah mulai mengkilat ini material pasirnya apa Bang Aziz pasir sanblast khusus ya kayak silika gitu ya jadi bukan sembarang pasir teman-teman ini pasir bangunan nggak bisa karena biasa pasir bangunan itu ada teh kucingnya jadi bahaya buat nah nih tadi yang buruk tadi sekarang sudah kayak baru nih tuh nah ini juga ada nih contohnya nih yang sudah di sunblast ini ini contohnya juga teman-teman ini masuk ini kayak turbo Afrika ya nih hitam nih nah sampai disini sudah tuh mengkilat lagi siapa sangka kalau ini hasilnya barang bekas semulus segini awalnya seperti ini nih nah ini stok untuk pasir sanblastnya ya jadi pasirnya pakai pasir khusus untuk glassbit jadi dia itu pasirnya seperti mengandung silika atau kayak kaca gitu jadi dia tajam beda dengan pasir-pasir tukang tuh nggak bisa nggak bisa ya bisa tapi untuk hasil maksimal tidak tidak bisa teman-teman halor perbaikannya itu dari pasien-pasien yang banyak ini dia datang baru diinspek dilakukan pembongkaran ini meja kerjanya dibongkar disini setelah itu komponen-komponennya dibersihkan disini pakai alat yang tadi saya tunjukkan nah kemudian kita lihat sisi lainnya nah sisi lainnya disini nih nah ini kalau tadi kalangan kalangan apa menengah ke bawah bagian bersih-bersih nah ini bosnya teman-teman ini bagian yang komputer bagian bosnya nah dengan bapak Irfan tuh ini proses bisa dijelasin Pak Irfan ini proses apa ini proses balancing jadi ini proses balancing teman-teman jadi karena turbo itu satu sub antara impeller dan turbin jadi pergerakannya harus seimbang kalau tidak imbang dia akan bergesek dengan hosingnya dan ini Hai kalibrasinya tindak-tindak pakai kasat mata teman-teman tuh pakai alat tuh 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 pakai komputer nah nah ini bisa ditunjukkan cara kalibrasinya nah untuk kalibrasinya sendiri disini menggunakan Hai derajat Oke menggunakan derajat karena disini diputar 360 derajat terus nanti beratnya sendiri di sistemnya sini dengan menggunakan gram untuk saruan beratnya Oke tapi per milimeter kita jadi untuk akurasinya akurasi sekali akurat sekali iya Hai jadi kalau ini diputar ini hasil yang digambar ini contohnya contohnya umpamanya kita putar lagi ini akan menunjukkan belum stabil belum balancing nah disini dia menunjukkan oh iya oh ini ada tanda not ini teman-teman kalau belum bener-bener seimbang dia ada keterangannya kemudian seandainya ditemukan tidak imbang yang disetel apanya nih Mas kalau di sistemnya disini nanti kita akan potong Pak oke kita akan potong menggunakan gerinda gerindanya yang mana nih nah gerindanya ditunjukkan disini sudutnya nih yang biru ini oh berarti titik itu berarti kalau ada tidak seimbang teman-teman nah ini ada titik yang dikasih tanda warna ungu ini 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 adalah titik yang harus dikurangi beratnya ya ya oke maksudnya ini pintar lho bukan aku yang pintar sebetulnya ini oke jadi kalau nanti di kalau hasilnya ada imbang komputernya sudah kasih tunjuk teman-teman mana yang harus dikurangi ini jadi berarti gambar yang ini yang kanan ini untuk untuk yang ini untuk yang impeller ya baru yang sebelahnya untuk yang turbin jadi ini belum belum balance ini ya nanti kita akan balankan kita akan seimbangkan supaya dia masuk toleransinya ya nanti kalau sudah balance berarti di sini ada keterangannya ini ya iya ada keterangannya ya oke ini bisa ditunjukin gerindanya gerindanya oke jadi biar teman-teman tahu biar tambah pengalaman sekalinya oh gini tau servis turbo itu gitu iya kita servis gak servis gak apa-apa ya ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ternyata gak di Jawa aja yang bisa ini ini di Kalimantan di Balikpapan lokasinya di daerah beler pokoknya nanti di deskripsi akan saya cantumkan alamatnya jadi yang anda punya turbo yang bocor atau mungkin kerusakan apapun lah bisa bisa hubungi kami nanti biar di servis karena kita realistis saja zaman sekarang gak usah gaya-gayaan beli baru aduh mahal mahal mending gue gaji karyawan nah nih komponen-komponen ini yang sudah dibersihkan aduh nah ini produk-produk yang sudah selesai tuh nih ini ini tuh banyak teman-teman jadi kita juga gak ada manipulasi maksudnya manipulasi itu gini teman-teman sekarang itu banyak orang punya spare part yang sudah seperti ini ini kalau orang berpikiran jelek aja dia dicarikan kardus baru carikan kardus baru terus sifat nomor baru dia dijual dengan harga baru tapi kita fair memang kita tunjukkan kalau itu hasil repair dan ini ada warantinya jangan khawatir ini hasil gerindanya disini tadi sudah kami gerinda nah ini ada yang ditunjukkan titik tadi nah di gerindanya disitu teman-teman jadi di nanti jangan misalnya ada pertanyaan ini gak ada masalah kalau dipotong gak ada masalah di turbo baru pun seperti itu turbo baru itu sampai nut-nutnya itu sampai biasa habis di ini biasa kayak gini kita sering ketemulah turbo itu nutnya sampai mereng-mereng itu bukan karena cacat karena memang itu proses balancing berantinya ya ini kita parang i 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 masih belum ini masih belum lagi teman-teman nanti ini ada tandanya berarti harus dikurangi lagi di situ Sampai dia menunjukkan balance Tapi intinya prosesnya seperti itu Jadi alatnya juga seperti ini Alatnya seperti ini Jadi bukan hanya mind feeling Bukan dilihat tidak goyang-goyang Diputer-puter manual pakai tangan Tidak nyangkut dihosing Ini pakai hitungan yang sangat detail Hitungannya pakai komputer Jadi kemungkinan akurasinya ini sangat tinggi Jadi pernah saya sampaikan Bahwa kondisi turbo yang dipasang di unit itu 95% itu Saya berani katakan itu Karena saya lihat prosesnya sendiri teman-teman Ini recommended banget Buat kalian yang ingin servis-servis turbo Untuk jenis turbo-nya segala merek Yang penting turbo Mau yang dari brand Komatsu, Caterpillar, Hitachi Liber, Mitsubishi Semuanya Semuanya Kalau yang itu Whole stack Jadi perbaikannya itu Bisa resale, bisa repairing Pokoknya apa kerusakannya digarap Pokoknya ini ahlinya turbo Nah Jadi kalau Kalau untuk servis turbo ini Harga dari baru berapa persen Biasanya Ongkosnya Jadi bisa menghemat berapa persen Teman-teman 50% Jadi kalau Sampai beli baru Disini dapat dua Kondisi 95% Selisih 5% loh 5% banding 50% loh Harus realistis Sekarang itu Nggak usah gengsi Cintai produk-produk dalam negeri Kita bangkitkan ekonomi Industri kreatif Ini pemuda-pemuda kreatif Harus disupport Kalau Dikit-dikit beli baru Nah itu Bikin kayak Orang luar negeri aja itu Kalau ini kan Sesama Nah Untuk proses pengerjaan Satu Buah turbo Biasanya berapa lama Mas Tirvan? Makan waktu 2 hari Sudah setelah 4 hari Tuh teman-teman 2 hari Jika pas Stok Repair kitnya Ready Jadi 2 hari selesai Ini Kita mau Mengintip Nah ini Ini Repair-reperkitnya nih Stop Ini Genuin Genuin Turbo Charge Repair Untuk Holeset Nah ini Untuk Tuket Banyak nih Stoknya Jangan khawatir Tuh Ini apa yang Ini Ini Bering Bering ya Bering ya Stone Jadi Stok kitnya Tidak mengkhawatirkan Teman-teman Ini bisa Untuk Masih 500 turbo Masih bisa nih Tuh Banyak betul Jangan khawatir Pokoknya Turbo Bocor Turbo Beringnya Oplak Oplak Nah ini Teman-teman Sudah didapatkan Hasil yang Seimbang Dia disini Akan menunjukkan Keterangan Good Nah Sudah didang Nah ini Nilainya Yang sebelah kiri 1.4 1.3 Ya Beratnya Tidak jauh Berbeda ya Jadi Computer Sudah bilang Imbang Nah Ini kan Disudut Di 28 Geraget Dia kan 1,4 163 Dia Atau 3 Kita Kita Lihat Disudut Yang Lain Orang Lama Jadi Titik Keseimbangan Itu Dari sudut Kesudut Ya Iya Pak Sampai 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 baik teman-teman jadi itu ya sudah saya sharing informasi terkait perbaikan turbo dari proses pembersihan komponennya tadi kemudian cara balancing dengan alat yang tadi kemudian stok spare partnya yang tadi sudah kita intip juga sangat banyak teman-temannya dan stok yang ready juga ada itu yang sudah di packing jadi kita packing itu kita fair bahwa itu memang turbo servis bukan ada beberapa yang hasil servis tapi dibungkus kotak baru dijual harga baru nah itu berarti kan tidak fair kita fair teman-teman kita kalau itu memang hasil repair-an ya kita sampaikan bahwa itu repair-an dengan harga 50% dari harga baru hasilnya 95% gimana Hai anda berminat nanti alamatnya akan saya tulis di deskripsi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh